Sementara itu pemirsa dua truk yang sedang parkir di pelataran Sungai Serayu, Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, terjebak banjir. Akibatnya truk mogok dan harus dievakuasi dengan cara ditarik dengan menggunakan truk lainnya. Hujan deras yang mengguyur semalaman mengakibatkan debit air Sungai Serayu meluap dan mengakibatkan dua truk yang terparkir di pelataran Sungai Serayu, Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, terjebak banjir. Sebelumnya truk ini sedang antri pasir sejak semalam dan pada pukul 6 pagi air Sungai meluap dan merendam kedua truk hingga mogok. Adanya kejadian tersebut, sejumlah warga bersama BPBD dan anggota Poleri berusaha mengevakuasi kendaraan dengan menarik kendaraan dengan menggunakan tambang, namun upaya itu tidak berhasil. Truk baru saja berhasil dievakuasi setelah ditarik dengan menggunakan truk lainnya. Tetapi dikarenakan mereka cepat dari jam pukul 5 pagi ini mereka bisa mampu mengevakuasi truk yang 13 ke atas dikarenakan mereka sudah tahu bahwa debit air Sungai Serayu ini mulai meninggi. Nah yang dua ini karena kebetulan adalah pengemudinya berada dari Purbaliga, maka agak terlambat. Sehingga terendam air, separoh badan truk ini terendam air ketika saya pertama kelihatan ke sini, separoh badan truk ini terendam terjebak oleh air. Dan Alhamdulillah pada kondisi debit air ini menurun, kami meminta bantuan kepada Pak Kabak Sabara ini, Pak Wartono dengan teman-teman, dengan stafnya ini membantu untuk bisa mengevakuasi dua buah truk ini. Dan Alhamdulillah kita selamat bisa dilihat, hari ini bisa naik kembali. Salah satu supir truk mengaku saat itu truknya sedang parkir untuk antri muatan pasir. Namun tiba-tiba air sungai meluap dan merendam truknya yang mengakibatkan truk mogok sehingga harus ditarik. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.